Sebelum rapat itu bisa enggak sih menjadi penuntun kita dalam menjalani laku hidup? Itu penguat. Penguat? Bukan penuntun. Kalau penuntun saya sering mengatakan laku lajering sukma. Sifat sukma inilah. Sifat sukma itu adalah moh ngelarani, moh dilarani. Lebih baik lagi sudah dilarani, diem. Yang paling baik adalah sudah disakiti, diem, dan masih memberikan penuntun. Oke, oke, oke. Kembali ke yang masalah tadi, masalah yang sedulur papat itu. Sedulur papat itu bisa enggak sih menjadi penuntun kita dalam menjalani laku hidup? Itu penguat. Penguat? Bukan penuntun. Kalau penuntun saya sering mengatakan laku lajering sukma. Sifat sukma inilah yang harus ditunut. Sifat sukma itu apa? Moh ngelarani, moh dilarani. Ini saja kan jarang. Dan ini enggak ada di buku-buku. Bahkan saya meyakini enggak ada di kitab terdahulu gitu loh. Tapi saya nanti mengatakan begitu kan ego ya. Tarulah, lakulah jering sukma. Sifat sukma. Jenengan bisa datang ke sini. Saya bisa bertatap muka dengan jenengan karena ketunungan sukma. Sifat sukma itu adalah moh ngelarani, moh dilarani. Lebih baik lagi sudah dilarani, diem. Yang paling baik adalah sudah disakiti, diem, dan masih memberikan bebunga. Nah ini kan susah gitu loh. Jadi ketika kita ngetutlah jering sukma ini, saya mau menyakiti manakala saya disakiti. Lalu saya disakiti lebih baik diem saja lah. Nanti terimosing awaki, aura terimosing, ngomongin kata orang dulu. Lalu yang paling baik ya tarulah yang paling baik hingga tidak ada yang paling baik. Saya sudah disakiti, diem, dan saya manakala. Umpamanya yang menyakiti saya sakit, saya masih menyenguk. Umpamanya begitu. Itu sukma yang dimaksud itu apa yang sukma sejati? Kan banyak istilah, ada sukma, ada jiwa, ada roh, ada nyawa. Gimana ini? Bedakannya gimana ini? Kalau nyawa, tumbuhan itu hanya punya nyawa. Tumbuhan hanya punya nyawa ya? Namun kalau binatang, punya nyawa dan roh. Bukan roh. Ruh. Iya, kalau bahasa darah lah. Makanya tidak ada binatang yang tanpa darah. Wujudnya roh itu berarti darah? Darah. Makanya dikatakan sirah, isinya itu darah. Ini kerata basah gitu loh. Lalu manusia itu kan ada tumbuhan, ada binatang. Lalu ada manusia di atas bumi ini kan. Lah kalau manusia itu kedunungan tiga ini. Ketempatan tiga ini. Yaitu nyawa, lalu roh, lalu sukma. Atau roh. Kan aku tiupkan roh gitu lah. Lah ini diantaranya adalah yang perlu dibahami. Dan tentunya ini baru saya mengatakan. Saya yakin Mas Indra baru dengar dari saya. Kalau yang namanya nyawa, itu tumbuhan itu hanya punya nyawa. Dia hanya bernafas, berbuah, lalu dia tidak bisa bergerak. Namun, kalau punya nyawa dan roh, dia akan bisa bergerak. Dia akan bisa besar. Dia akan beranak-pinak dengan caranya. Lalu dia akan bisa bersuara. Jadi haknya bergerak ke sana kemari, lalu juga bersuara. Lalu kalau sukma ini, ya manusia ini, ya kedunungan nyawa, ya kedunungan roh, ya kedunungan sukma. Lah semestinya kita paham. Lah ketika kita disamakan dengan binatang, tentu jauh dong teracatnya. Lah bagaimana dengan orang majnun atau orang sakit ingatan gitu. Lah ini sudah, sukmanya itu sudah keluar dan dia sudah digerakkan oleh hal-hal yang gaib lain. Artinya gaib lain itu bukan gaib sejati. Sebab menurut saya gaib sejati hanya ada sukma. Lalu saya merana, sukma itu ada berapa? Dalam diri manusia, keyakinan saya ada sukma diluwi. Ya, sukma diluwi umpamanya. Kalau di Blitar itu, Patih Joyo Dikdo kan, yang makamnya dikantung umpamanya itu. Lah itu punya haji rawarontek umpamanya. Atau punya haji panca sona ini termasuk sukma diluwi. Sukma yang punya kelebihan. Lalu ada sukma sejati. Sukma sejati itu adalah sukmanya manusia yang telah sampai kepada kesampunan seperti Bung Karno. Namun masih punya janji. Sehingga ketika manusia turun ke bumi, tentu didampingi. Biasanya, kalau orang linuwi itu, ada sukma sejati, ada sukma diluwi, ada sukma suci. Sukma suci ini adalah sukma yang baru. Ketika 4 bulan ditiukan ruh. Nah, ketika tidak ada sukma sejati, niscaya tidak ada yang bisa mengajari sukma suci, mas. Ini pemahaman saya, yang lain monggo saja. Nah, ketika sukma suci ini tanpa ada pendamping dari sukma sejati, niscaya ketika anak kecil ditanya rambutnya mana? Kan begini. Tangannya mana? Begini. Nah, itu yang mengajari sukma sejati. Karena sukma sejati pernah turun ke bumi dan sampai kepada kesampunan, lalu ditugaskan untuk menuntun manusia yang hendak menjadi suri tolada. Itu kalau dalam siklus, itu kan per 100 tahun pasti ada orang yang linuwi yang bisa mengubah keadaan dari yang buruk menjadi baik. Biasanya seperti itu. Atau dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, ini termasuk Indonesia ini, saat ini menurut saya tentunya ada siklus yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Walaupun mesti hancur-hancuran dulu. Karena secara analisa saya, secara sekarang melihat situasinya, baik ideologi, politik, sosial, budaya, manusia sekarang saya tanya kepada Mas Indra. Akan diperbaiki dengan cara seperti apa? Andai kata dikasih duit saja, duitnya habis, dia akan meminta lagi atau tolong-tolong lagi, taruhlah. Lalu andai kata dibikinin pasal, Indonesia sudah paling suka dong melanggar pasal. Ya kan? Nah, otomatis ada cara yang mereka tidak tahu, namun alam ini atau beberapa orang yang tertunjuk, Nih, saya akan tahu, umpamanya akan terjadi zaman baru-baru. Nah, kalau saya meyakini, saya meyakini, nanti akan terjadi penjarangan manusia. Penjarangan. Penjarangan, taruhlah. Kan ada tuh kalau perhutani, penjarangan, gitu loh. Penebangan, taruhlah. Yang dianggap kurang pas, agar tidak mengganggu yang lain, ya, itu penjarangan manusia. Penyaringan. Penyaringan, mungkin itu ada yang mengatakan penyaringan, lah, dalam bahasa saya kali ini adalah penjarangan. Mengapa demikian? Manusia mau akur, menurut Masjid Tuhan, seperti apa? Ya, harus sefrekuensi. Nah, kalau menurut saya, sefrekuensi pun tetap sealalane menungso. Onolan baguse, sebagus-baguse menungso. Onolan alane. Satu frekuensi pun tetap mau trouble. Namun, ketika manusia sudah jarang temannya, ya, sekali lagi ini. Ketika manusia sudah jarang temannya, menungso sejagok luruk siji, kata orang dulu, ya, sudah tidak ada teman lah, taruhlah. Pasti itu baru maurukun. Artinya, menungso maurukun itu manakala sudah tidak ada teman. Langkah batirin, golet batirin, ayuh, makan, 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 gitu loh. Nah, namun ketika seperti ini, ya, masih bersaingan dong, ya, lo punya apa? Ini loh, aku, bahkan sekarang kan nyata. Yang namanya satpam saja, gayanya seperti polisi, seperti itu loh. Nah, ini nyata, bukan, 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 taruh katanya, tapi ini nyata. Umpamanya demikian, nah, ini yang perlu kita, apa, ya, kita menghayati bersama, bahwasannya, kita hidup itu jangan sampai sekedar hidup. Sebab hidup itu tentu akan mengalami kepus praloyo, ya. Kepus praloyo, ya, setiap yang berjiwa tentunya akan tidak ada, begitu loh. Ya, berarti artinya, pengurangan manusia besar-besaran itu kalau dari, apa, feeling atau batinnya Mbak Dharma, benar-benar akan terjadi, kan, banyak, gitu. Orang yang sudah nulis buku juga, manusia akan disisakan, segala macem, itu akan terjadi, ya, Mbak, ya? Ya, itu tentu pasti akan terjadi, menurut saya, namun itu tergantung dengan laksitaneng kodrat. Ya, laksitaneng kodrat yang saya maksud, ya, Artinya telah terbaca, dunia ini akan hilang separoh, gitu loh. Akan hilang separoh, ini menurut jangka dari, tarulah kalau boleh saya ngomong, ya, Sabdo Palon, karena di Gunung Nusantara ini kan ada Sabdo Palon, Nagi Janji, begitu loh. Nah, makanya saya mengatakan, Mbak Kwasanya, bersemayamnya Sang Pamong Nusantara, mesti dipantau dan, tarulah kita minta dipandu lagi, ya. Keselamatan bumi Indonesia ini, Nusantara ini, tidak lepas dari Sang Pamong Nusantara. Nah, siapa yang memantau, yang saya maksud, perlu semestinya kayak pemerintah, kayak lurah, gitu loh. Semestinya, mersudi. Mersudi itu ya mengupayakan untuk bisa mengetahui sisik melik, atau apa, tarulah tanda-tanda atau sandi-sandi. Sisik melik itu ya tanda atau sandi, kemana kita akan mencari petunjuk. Tentunya, mohon maaf, kasuh nyatanya, apapun alasannya, Nusantara manakala telah meninggalkan adat tradisi seni, tentu akan hujang-ganjing, begitu loh. Kasuh nyatanya begitu, walaupun ada sesaji, sekarang banyak orang saji nggak tahu maknanya saji, sekarang banyak orang bakar kemenyan nggak tahu makna bakar kemenyan, kan banyak sekarang. Ya kan? Hanya untuk sok-sokan, katanya baru bakar menyan, oh, tadi kan yang ibu ratu kan banyak. Ya kan? Nah, ini saya bukan menyinyiri, tapi kita mengajak koreksi. Ya, koreksi secara seksama. Kalau sekarang saya ditemukan dengan kaum spiritual yang itu-itu, saya takut, mas. Pada dikdaya banget, begitu loh. Ya kan? Dikdaya banget, dawuh, dawuh, dawuh. Nah, padahal saya, saya umpamanya, bahasa saya ini sulit dicontek dong. Sulit. Umpamanya. Ini baru saya. Dan saya nggak pernah, bukan berarti saya menampik, dalam konten yang khusus saya, saya nggak akan, Hong, swastiastu, umpamanya. Hong, swastiastu. Atau Assalamualaikum. Bukan berarti saya mengajak bertentangan, nggak. Tapi saya mengalami jati diri. Saya anak butuh Nusantara, darulah. Saya punya salam tersendiri. Nggak mungkin, aku saya, tarulah akan ikut-ikutan. Nah, lalu saya menceritakan, mas. Untuk bisa mendapat ini saja. Kata-kata ini, saya itu gumantung, tarulah, hidup di atas pohon, tidak menginjak bumi itu 40 hari. Saksinya anak buah saya, tarulah gitu loh. Namanya Ahmad Ainul Anam. Ini menyaksikan persis. Itu di mana itu, mbak? Di Gunung Selok. Gitu loh. Saya di atas pohon, tidak menginjak bumi selama 40 hari. Hanya untuk menurunkan Uluk Salam Indonesia. Yang Hong, Wilaheng Jati, Nuhoni, Hajat-Hajate, Leluhurnu Santara, Tabe-Tabe, Uluk Salam Mulia. Mestinya yang saya salami seperti itu, Salam Mulia. Begitu loh. Nah, tentunya, ini perlu saya kenalkan dong. Ya, jangan sampai dari Hayam Muruk sampai dengan Bung Karno, dari Tarulah Air Langga, Sanjaya, Tarulah, Mataram Sanjaya, sampai Bung Karno. Kita digatakan orang yang tidak punya Uluk Salam. Ada Assalamualaikum, ada Mohon Ma'abungan saya mencelah ya. Tapi, saya ingin mengutarakan jati diri bangsa Indonesia, sesungguhnya punya Uluk Salam. Yaitu, Tabe-Tabe, Uluk Salam Mulia. Jenengan semestinya Salam Mulia. Salam Mulia. Semestinya begitu. Namun, sekarang belum paham. Geng, geng, geng. Ya kan? Seperti Pak Presiden Jokowi saja, sekarang, Assalamualaikum, Homo Swastiastu, Salam. Ya, dirangkep. Ya, gaduh-gaduh gitu loh. Saya nggak mencelah loh. Tapi, ini kritik ya. Boleh dong saya mengkritik. Iya kan? Namun, saya tidak mencelah. Yang penting kan dalam batasan tidak... Konstruktif membangun. Iya, konstruktif membangun. Artinya, memang kita harus punya jati diri. Jangan sampai bangsa ini yang katanya bangsa besar, akan menjadi mercusuar dunia. Dasar salamnya saja nggak punya, Mas. Iya kan? Elok. Elok kan? Jadi, kita... Saya mengawali gitu loh. Salah atau benar, nggak masalah buat saya. Namun, saya tahu persis artinya. Nah, takwa arti dari tapi-tapi uluk salam mulia, saya sendiri yang tahu gitu loh. Nah, ketika ada yang tanya, saya jawab gitu loh. You jangan jadi orang pengekor, begitu loh. Jadilah kamu tuan rumah yang baik. Ya, jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai diketibalkan atau... Terus dikatakan musrik sudah takut. Animisme, dinamisme sudah takut. Mbak Terima pernah dikatakan musrik nggak? Oh, sering. Kalau saya ditanya, saya mau bersekutu dengan setan. Seperti kanjeng Nabi Suleman. Iya kan? Kanjeng Nabi Suleman bersekutu dengan setan. Namun, setan ditundukan. Dan lalu, niscaya. Ini yang belum ada jawabannya, Mas Indra. Setan yang mendukung kanjeng Nabi Suleman kira-kira sekarang masuk surga apa masuk meraka? Iya nggak? Iya kan? Setan ditundukan dengan Nabi Suleman. Angin ditundukanlah kira-kira angin puting beliung nantinya masuk surga apa? Masuk neraka. Lalu, setan yang ditundukan ini loh. Padahal setan jadi tarulah kayu bakar. Di neraka tarulah menyala-nyala. Lalu, setan yang mendukung kanjeng Nabi Suleman kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Nah, saya bertanya ini. Bukan berarti tarulah kita nyinyiri. Itu nggak. Namun, ini nggak ada keterangan. Kita mesti ada kejelasan gitu loh. Jadi, kalau Kabur Jawa intinya, kalau sudah pamoreng sukma, ya. Pamoreng sukma ini mijil. Niscaya jin setan priperayangan ini akan ditundukan atau tertundukan. Karena jin setan priperayangan ini nggak bisa dikalahkan. Namun, dia akan tunduk. Nah, seperti pula, tatanan dunia baru nih, saya juga setan itu akan tunduk kepada orang yang kedunungan itu. Begitu loh. Kedunungan, kalau saya mengatakan, Wahyu suci suci ne damar sesongko. Itu. Sukma sesembaning para sukma yang belum pernah turun ke bumi. Nah, saya tertarik yang menggantung tadi, Mbah. Sambil ngopi dulu, Mbah. Iya. Siap. Yang waktu pas menggantung tadi itu, Selama 41 hari, 41 malam, Itu tanpa makan sama sekali ya, Mbah ya? Saya makan. Oh, makan. Terus? Namun, makannya nasi jagung. Begitu loh. Nasi jagung. Dan sehari hanya satu kepel. Oke. Saksinya masih ada. Iya. Minum, pagi sekali, sore sekali. Gitu loh. Untuk juga, untuk merokok. Iya, iya, iya. Ya, kalau seperlunya begitu. Jadi, makan sega jagung, minum seperlunya saja. Lalu merokok juga seperlunya saja. Kan ada tuh yang nyiri. Wah, kalau begitu saya kuat cobain. Terima kasih telah menonton.